Hai, nama saya Reza Nurfitrianto. Saya seorang pelajaran matematik dari Departemen Matematik Universitas Negeri Semarang. Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana mengawal program Scratch saya dengan Fraction Fun Learning Simple. Fraction. Tetapi pertama, bagaimana dengan Scratch? Scratch adalah program bahasa bahasa untuk membantu pelajaran untuk memikirkan kreatifnya, menerima sistematiknya, dan bekerja kolaboratifnya, esensial untuk hidup dalam keadaan 21. Dalam maksudnya, Scratch membantu pelajaran untuk mempelajari permainan dan membuat permainan oleh diri sendiri. Oke, program saya adalah Fraction Learning Simple Fraction. Anda dapat bermain permainan dengan beberapa cara. Sekarang, saya ingin menunjukkan bagaimana mengawal program Scratch melalui website. Tetapi dalam cara lain, Anda juga dapat mengawal Scratch dengan aplikasi di laptop Anda di mobile phone. Terlebih dahulu, di dalam box instruksi, untuk mempelajari permainan, kita hanya perlu klikkan panggungan yang berwarna. Dan untuk membuat skrin di mode fullscreen, kita hanya klikkan panggungan yang berwarna. Oke, mari kita mulai permainan. Kita perlu klikkan panggungan yang berwarna. Andrew ingin membuat perjalanan yang berwarna. Oke, mari kita ikuti dia. Ini adalah panggungan yang berwarna. Dan salah satu dari mereka di atas di atas di atas. Untuk membuat panggungan yang berwarna, kita perlu klikkan panggungan di atas di atas. Untuk membuat panggungan yang berwarna, kita perlu klikkan panggungan yang berwarna. Dan panggungan akan berwarna. Untuk membuat panggungan, kita perlu klikkan panggungan di atas di atas. Dan atas di atas di atas di atas. Atas di atas di atas di atas di atas. Atas di atas di atas di atas. Atas di atas di atas di atas. it by fraction numbers. The fractions in the case before represent the part of whole apple. If A and B are integers, with B not equal to zero, then the fraction A over B represents a part of equivalent B part. The equivalent part is the same part in accordance to the overall object. For example, length, height, area, width, volume, and the others. In alphabet fraction, A is called numerator and B is called denominator. Now look at the blue circle. We call it one full part of circle. Then look at the blue part of the whole circle in the second circle. We call it a half. Remember, fraction is taken from the part we want divided by the whole part. The next circle, we call it one over three. In the fourth circle, what fraction it is? The solution is one over one, two, three, four. Thus, the answer is one over four. We answer in here by type one over, we click the slice four. And to submit, we click the done button or click the enter button. And the next is, the solution is one, two, three, then three over one, two, three, four, five. Then three over five. Then we call it five. But if we type the wrong answer, for example four, Andrew will click the right answer. Three over five. In the next circle, the solution is one, two, two over one, two, three, four, five, six, seven. And the answer is two over seven. Now we talk about addition in fraction number. We just talk about addition with the same denominator. It is the simplest addition in fraction number. It works if the denominator of the fractions are the same. To find the result, we just need to sum all of the numerators. For the denominators, we just take the initial denominator as the denominator result. Example, one over four plus two over four. Then the answer is three over four. Next, three over seven plus five over four. And the answer is eight over seven. Exercise. One over nine plus three over nine plus four over nine. We need to edit at the numerator. One plus three plus four. The goal is eight over nine. In the last trip, we have one game. Hints. Whole apple increase one score. A half apple increase a half score. Apple with caterpillar makes you lose one score. At the end of the score, press right and left, rows to move. At the end of the game. At the end of the game, you will beat the game over. To stop, press press press. To start again and restart score. Press down roll. Oke, mari kita mulai permainan. 3, 2, 1, go! Ingat, 1 apple meningkatkan 1 skor, 1 half apple meningkatkan 1 half skor, dan apple dengan caterpillar membuatmu kehilangan 1 skor. Skor ekumulasi adalah di dalam ruang utama permainan. Skor ekumulasi adalah 3, 4, 5, 7, 7,5, 6,5, 7,5, 7,5. Oke, permainan mengatakan jika kita klik buton space, permainan akan berhenti. Dan untuk menghubungkan permainan, kita klik down roll. Dan skor akan menjadi 0 gain. Jika kita menghubungkan permainan permainan, maka kita akan bermain permainan. Kita bisa bermain permainan atau keluar. Kita keluar permainan permainan. Saya harap permainan permainan ini akan membantu pelajar untuk memahami lebih banyak tentang simple fraction dan addition in simple fraction. Untuk menghubungkan permainan, kita klik buton red. Dan untuk menghubungkan, kita klik buton ini. Dan saya katakan sebelumnya, jika kita ingin bermain permainan dalam aplikasi, kita perlu melihat di dalam. Dan kita perlu menghubungkan permainan permainan ini ke komputer kita. Lepasannya adalah, klik file. Dan save ke komputer kita. Kemudian kita klik ok. Dan file game. Dan file game sudah di export. Dan file game sudah di export di komputer kita. We can open our file in the scratch application. Click file. And click open to browse our game. Ok, that's all from my scratch game. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!